Wih, gila, gila, gila Assalamualaikum Halo YouTube kembali lagi di channel saya di video kali ini kita akan mereview barang yang sangat menarik nih yaitu SC brushless ya tetap sensorless tetapi barang ini sangat apa ya bisa dibilang mantap lah kualitasnya kita lihat dari Tripoli ya kota Tasikmalaya namanya Om Indra yang bikin ini dia SC nya SC dari Tripoli ya kota Tasik disini saya membeli jenis yang 35 ampere continuous burst dan Max Max ampere nya tuh 45 ampere nah ini seharga ya cukup terjangkau lah untuk seharga SC yang bagus ya 600 ribu ada juga kalau misalnya om-om semua punya kit ekstrim nah itu ada SC yang 51 ampere nya atau burst nya sekitar 65an juga kayaknya nah itu setara dengan SC ini nih SC ini 10 bel 60 kan itu sekitaran ya 60 ampere burst nya bisa 70an lebih lah nah disini saya membeli paket yang tanpa programming card ya karena saya mempunyai sudah punya Arduino Nano jadi ya di dalamnya begini aja ada stiker dari Tripoli dan ada mah apa sih ini namanya user guide lah paling tidak ya nih user guide Oh ya di mode DSC nih kita tidak mempunyai DSC nih ya tidak ada be easy atau Battery Eliminated Circuit jadi kita harus beli terpisah ya BEC nya jadi bisa dilihat disini hanya dua kabel hitam dan putih tidak ada kabel merahnya karena dia tidak ada power untuk mengasupi ke receiver ya jadi disini sudah saya sudah punya BEC dari hobi wing yang Cina dia 6 volt atau 5 volt 3 ampere continuous dan maksimum ampere 6 ampere nah kita akan membandingkan dengan SC brushless yang saya punya ini kemarin hobi wing 10 PL 60 ya tapi khususnya saya lebih tes performa ini sih karena kan kemarin saya sudah dibikinkan nanti saya kasih linknya di atas ya saya coba pasang dulu deh sebelum kita pasang kita bisa melihat dulu gimana bentuk SC sebenarnya karena ini tampilan luarnya ya ini terbuat dari 3D print warna putih atau biasanya hitam kali di disini ada head sink juga ya untuk meredam panas kita buka nah begini dalamannya ukuran SC hasilnya sekecil ini loh bayangkan ini 35 ampere dan untuk varian 51 ampere juga sama ukurannya segini ini dibandingkan dengan SC 1060 ya mirip lah sebeserta casingnya ukurannya sama nah bisa dilihat disini plus minus disini ini adalah SC open source ya dari namanya menggunakan eh lain sih menggunakan chip 32 bit biasa disebut bel heli 32 ya mungkin ini urat 35 ampere atau nggak tahu pakai airboard segala macem ya pokoknya ini open source ESC yang bisa kita program jadi ini sebenarnya SC quadcopter ya yang biasa buat drone FPV atau segala macem biasanya ini dipakai untuk menggerakkan satu motor outrunner jadi dia butuh 4 per drone ya jadi ini disini diprogram untuk RC crawler dan bisa sangat smooth lagi smooth smooth banget lah nanti kita lihat dan kita akan pasang dulu deh Oh ya sebelum itu saya juga akan memasang kapasitor ya ini kapasitor untuk 25 volt 470 mikrofarad ya jadi untuk menyetabilkan voltase yang masuk ke SC ini ya nanti bakal saya skip sih jadi kita tinggal langsung ngetes gimana performanya ini dia SC nya udah pasang coba kita tes dengan hal yang sama di SC berasa sebelumnya disini saya kasih trim sekecil mungkin ya ini jalan nih terus kita kasih beban ya saya tolong tuh dia terus tetap selalu berusaha muter ya ya cuman sebenarnya pas di mode ini dia kurang apa ya silanya kurang efisien lah namanya sinusoidal start nah jadi di SC ini ada fitur FOC atau field oriented control dia itu memaksimalkan apa yang namanya frekuensi SC lah aku kurang paham panjang banget kalau dijelasin jadi istilah jadi ya ini bisa smooth gini ya ini tanjakan kemarin yang pernah kita coba saya kasih trim aja trim sekecil mungkin ya RPM Lock ya ya terus menandang ya 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 tes stop speed juga apakah sama-sama sih karena motornya sama kita tes pun saja nih kita tes smooth downhealing ya istilahnya jadi turun dengan smooth lah kayak fitur Hobbywing X nah ini saya kasih trim kecil lah nah dia nggak bakal melungsur langsung tar disini nah nih Hai jadi dia nggak melungsur dia nahan kayak mobil asli lah di rem ya kelamaan sih kayak siput kita tes naiknya sama kayak pengetesan sebelumnya saya kasih trim lagi dikit nah dia ini beda sama SC sebelumnya ya kalau SC sebelumnya ditanyakan ini ya chogging kayak tersendat-sendat ini enggak sip ya tadi bisa dilihat mantap kan SC nya ini nah dengan harga yang saya bilang mungkin sepertiga dari SC yang diproduksi massal ya ini sangat mantap lah ini sepertiga harganya Hobbywing Fusion yang dua jutaan dan Hobbywing X yang tiga koma empat jutaan yang seri terbaru R2 ya nih ya pengalaman saya dari pindah ke SC ini ya 10BL60 untuk power sih sama cuman kalau untuk responsivitas dan smoothness ini lebih terasa lah cuman ya tadi itu kekurangannya dia tidak punya internal bec ya atau intinya bec itu untuk eh menyuplai listrik ke receiver dan segala peralatan aksesoris yang om pakai misalnya servo lampu segala macem Nah jadi kita harus beli bec lagi atau misalnya kita punya SC wins ya yang 1060 begini kita kita bisa pakai bec nya 1060 ini ke receiver jadi kita tidak perlu bec kita pakai bec dari receiver yang yang ada untuk smoothnya sih ini gila sih parah dan untuk eh temperatur suhu ya selama tadi saya tes walaupun saya tes main pelan gini nah main pelan pelan begini atau dalam mode sinusoidal atau apa itu dia kurang efisien ya dia membuat panas yang berlebih maksudnya lebih panas dibanding kita jalan-jalan santai gini karena dia selalu switching power atau segala macem nggak tahu ribet lah kalau mekanisme penggeraknya FOC itu kan field-oriented control ya begitu dan ya intinya suhunya aman lah apalagi kalau kita main lumpur kan kena air dingin lagi dan tadi saya kasih kapasitor ini ya buat ya buat nyetabilkan apa voltase aja lah ya kalau chogging sih dia ada sedikit ya cuman choggingnya itu aja ya nah kayaknya SC ini dia kalau misalnya SC ini ada karakteristiknya misalnya kalau SC kita kena beban yang kontinius ya atau bebannya itu sama selalu sama dia choggingnya bukan chogging ya istilahnya dia selalu mencoba untuk menggerakkan si motor lah jadi dia smooth ke apa serasa smooth cuman kalau misalnya beban yang RC dapatkan ini tidak konstan atau kadang-kadang berat kadang ringan kadang berat dia bakal sinjal-sinjal gitu lah kayak mobil sinjal tau kan kayak sedat-sendat gitu nah itu itu saja kekurangannya kalau pakai SC hobby ini yang saya rasain ya semuanya sama dan plus-plusnya lagi SC ini ukurannya kecil ya jadi kalau untuk crawler itu bisa menghemat banyak anu lah banyak beban ya jadi lebih ringan kita bikin kit kita seringan mungkin dan ya kalau ada yang tahu Holmes Hobbies atau Mamang John yang sering di YouTube itu nah dia juga lagi memproduksi SC yang serupa dengan yang saya beli ini itu basicnya SC quadcopter juga yang tadi saya bilang dan dia sudah pengen menjual tapi sayangnya saya ya agak susah lah masuk sini ya karena itu pasar Amerika sana dan orang luar makanya bukan 4 pol motor tetapi 14 pol yang outrunner ya motor kalau ada yang tahu motor itu yang drone motor drone atau quadcopter kan sama dia outrunner jadi yang diputar itu piringan kalau ini kan inrunner yang diputar makanya di dalam kalau dia di luar jadi si kawat-kawatnya yang di dalam ya jadi yang namanya outrunner lah itu cuman kalau menurut saya kalau outrunner buat lumpuran agak kurang cocok ya karena dia terbuka dan sifatnya selalu memutar jadi kalau misalnya takutnya ada nge-stuck lumpur atau segala macem takutnya bisa bikin macet dia cuman kalau untuk rock rolling aman lah itu itu motor smooth banget terus torsi dapet cuman kekurangannya dia kalau kaf kafenya rata-rata pada umumnya yang rendah ya kafenya di bawah 2000 ya itulah cuman kalau Holmes dia ada bikin kafe yang 2500-2300 ya dia memproduksi motor-motor begituan jadi bisa dibilang fitur yang sangat mantap DSC itu DSC ini itu sinusoidal startnya dan fitur FOC nya yang hanya bisa kita dapatkan di harga price range 2 jutaan ke atas ya seperti hobi wing fusion tadi itu 1800 kv dan hobi wing x r2 ya banyak sih pilihan kafenya dan juga ada spektrum firma smart ya yang baru dikeluarkan cuman itu itu sebenarnya serupa dengan hobi wing X jadi bisa dibilang SC ini sama lah fiturnya dengan harga yang lebih murah nah jadi ini namanya RPM lock ya FOC dia akan selalu memutar jadi takutnya ya kalau kita punya SC yang begini ban kita nyangkut segala macem dia akan selalu mengeber si motor ya jadinya bisa menimbulkan kerusakan yang kita tidak inginkan lah jadi kalau bisa misalnya si ban ngestak atau segala macem kita jangan terus bejek ya karena itu bisa ngerusak semua gardan atau bahkan gearbox ya jadi ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati